Pertama, petugas gabungan dari Dinas Peternakan dan Disperindak Kabupaten Tanggerang menggelar sidak daging dan ayam potong di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Medang Lestari dan Pasar Kelapa II Kabupaten Tanggerang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah ayam potong yang sudah pucat dan membiru. Duga, daging ayam itu sudah beberapa hari diperjual belikan. Selain itu, petugas juga mendapati jeroan daging yang diawetkan dengan menggunakan formalin. Meski ditemukan sejumlah ayam potong yang sudah membiru dan jeroan berformalin, petugas ternyata hanya memberi teguran kepada para pedagang tanpa melakukan penyitaan. Sementara itu, di Cerebon, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan merazia sejumlah pasar dan toko swalayan untuk memeriksa kondisi daging yang dijual ke masyarakat. Hasilnya cukup mencengangkan. Di sebuah supermarket yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cerebon, petugas menemukan daging dan hati impor yang sudah tidak layak konsumsi. Kondisi daging dan hati yang tersimpan dalam lemari pendingin ini sudah menghitam dan berair. Setelah diteliti, daging dan hati impor ini ternyata telah kadaluarsa. Banyak pertemuan ada beberapa produk yang tidak menggunakan expire, kemudian ada yang sudah expire, kemudian juga ada yang masa berlakunya harus ditarik tapi tidak ditarik, kemudian juga izin produksi juga tidak ada. Peredarnya daging busuk serta ayam tiran di pasaran tentu sangat membahayakan masyarakat. Karena jika sampai termakan oleh manusia, daging tak layak konsumsi dapat menyebabkan diare, muntah-muntah, meningitis, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut, masyarakat harus mengetahui ciri-ciri daging yang sudah tidak layak dikonsumsi. Beberapa penanda yang dapat dilakukan untuk mengenali daging tak layak konsumsi adalah daging terasa lengket saat disentuh, serta memiliki warna yang tidak menarik. Sementara itu untuk membedakan daging ayam segar dengan daging ayam tiran, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Di antaranya daging sehat akan berwarna putih kemerahan, sementara ayam tiran berwarna merah kehitaman. Selain itu, ayam sehat memiliki permukaan kulit yang mulus, kenyal dan tanpa cacat, sementara ayam tiran biasanya tampak memar kebiruan. Ciri lain yang juga mudah untuk menandakan ayam tiran adalah biasanya ayam dijual secara lebih murah. Selain kewaspadaan masyarakat, berbagai razia juga harus terus dilakukan oleh pihak terkait untuk mengawasi peredaran bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Namun, seharusnya petugas juga tidak hanya memberikan teguran, tapi juga pemberian sanksi dan tindakan penyitaan agar daging atau bahan makanan berbahaya itu tidak kembali disalahgunakan. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7